Perang pelayanan kepada para penumpang saat ini sedang terjadi di trayek bis akab Jakarta Wonogiri. Wonogiri merupakan suatu daerah yang memiliki jumlah pendatang atau perantau yang cukup banyak di sekitar kawasan Jabodetabek. Banyaknya jumlah perantau ini menjadi sebuah kesempatan bagi para pengusaha perusahaan otobis untuk dapat melayani para penumpang asal Wonogiri yang sering pergi pulang ke kampung halamannya dari sekitar daerah Jabodetabek. Beberapa perusahaan otobis telah menjadi pemain lama dengan memiliki trayek dari sekitar Jabodetabek menuju Wonogiri. Perusahaan otobis seperti Sedia Mulia, PO Haryanto, Putra Mulia, Rosalia Indah, Raya, dan Tunggal Dara dapat dikatakan sebagai para pemain lama pada trayek Jakarta Wonogiri. Masih ada beberapa perusahaan otobis lain yang beroperasi pada trayek ini. Dengan jumlah pendatang dan perantau mencapai ratusan ribu orang, pada setiap harinya akan selalu ada penglaju yang memanfaatkan waktu senggangnya untuk kembali ke kampung halaman. Inilah salah satu alasan mengapa trayek bis AKAP Jakarta Wonogiri cukup menggiurkan bagi para pemilik perusahaan otobis. Moda transportasi bis memang merupakan salah satu pilihan moda transportasi bagi para perantau dan penglaju di Jabodetabek yang berasal dari Wonogiri. Moda transportasi kereta atau pesawat terbang hanya bisa mencapai kota Solo, dan para penumpang harus melanjutkan perjalanan menuju Wonogiri dengan menggunakan moda transportasi lain. Dengan menggunakan moda transportasi bis, maka para perantau asal Wonogiri dan sekitarnya, bisa langsung tiba tanpa harus menyambung dengan moda transportasi lain. Harus diakui, bahwa pada saat ini, perusahaan otobis Agramas masih menjadi market leader pada trayek bis AKAP Jakarta Wonogiri, dengan menguasai market share lebih dari 40%. Kehadiran perusahaan otobis Agramas di Tanah Wonogiri, memang telah merubah tren pelayanan kepada para penumpang bis, di mana pada saat ini, perusahaan otobis yang mengedepankan pelayanan kepada para penumpang, dipastikan akan menjadi perusahaan otobis yang menjadi pilihan para penumpang. Gempuran bis-bis pendatang baru pada trayek Jakarta Wonogiri dan sebaliknya, berimba sangat positif bagi para pengguna moda transportasi bis, di mana persaingan pelayanan kepada para penumpang, menjadi ujung tombak perusahaan otobis dalam memikat para calon penumpang. Kehadiran Pandawa 87 di trayek Wonogiri, yang sudah sangat terkenal dengan armada bis premium mewahnya, serta kehadiran pendatang baru Agung Sejati, yang menawarkan harga tiket kompetitif, dengan pelayanan yang sangat baik, lambat laun merubah peta persaingan perusahaan otobis pada trayek Jakarta Wonogiri. Para pengguna moda transportasi bis pada trayek Jakarta Wonogiri, memiliki lebih banyak pilihan moda transportasi bis. Sejauh ini, memang Agramas masih belum tergoyahkan sebagai market leader pada trayek ini. Waktu ke depan akan menjawab, bahwa perusahaan otobis yang konsisten memberikan pelayanan terbaik kepada para penumpangnya, baik dari sisi kenyamanan armada bis, ketepatan waktu, serta keramahan dalam pelayanan, akan menjadi yang bertahan pada trayek ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!